Trofi, pelakat, dan vendel premium? Memangnya ada. Kreasi Muda Indonesia adalah produsen merchandise khususnya trofi, pelakat, dan vendel terbaik di Indonesia. Semua proses perencanaan dari pembuatan pelakat, vendel, dan trofi dari kreasi Muda Indonesia kita lakukan secara sendiri. Mulai dari sketsa, desain 2D, dilanjutkan dengan desain 3D. Sebelum ke proses produksi, tahapan pembuatan trofi, pelakat, dan vendel dari kreasi Muda Indonesia Mulai dengan sketsa manual dengan tangan, lalu sketsa diserahkan ke desainer 2D untuk dibuat desainnya. Setelah desain 2D jadi, dilanjutkan ke desainer 3D atau permodelan sesuai ukuran. Setelah proses desain selesai, waktunya produksi kita mulai. Yang pertama adalah pemotongan dan pembentukan kayu untuk membentuk sesuai desain yang diinginkan. Lalu, dilanjutkan proses pewarnaan kayu. Untuk ornamennya, dilakukan pemotongan plat stainless steel dengan proses laser cutting untuk membentuk ornamen yang dibutuhkan. Setelah itu, pembuatan isi konten dari trofi, pelakat, dan vendel dengan proses laser marking di media akrilik atau laser grafir di media kayu. Setelah semua selesai, masuk proses assembling atau perakitan yang dilakukan langsung oleh tim-tim kreasi Muda Indonesia secara manual. Sehingga, menghasilkan produk yang memiliki detail produk yang sangat baik. Lantas, mengapa harus membuat merchandise di kreasi Muda Indonesia? Alasannya, ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Seluruh produk merchandise dari kreasi Muda Indonesia juga sudah dikirim ke seluruh Indonesia, seperti instansi pemerintah, instansi swasta, dan juga instansi pendidikan. Seperti Astra Oto Part, Bank Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Syariah Indonesia, Kementerian Perindustrian Palembang, PAMA Persada, PT Kimia Pharma Trading and Distribution, Mandiri Tunas Finance, dan masih banyak perusahaan lainnya. Kreasi Muda Indonesia bukan hanya perusahaan manufaktur yang mampu mengirim produk-produknya ke seluruh Indonesia. Namun, di kreasi Muda Indonesia juga mampu menciptakan produk dengan nilai seni yang tinggi dan mampu bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Terima kasih telah menonton!